Intro Hey guys, welcome to The Last Screen Ant-Man and the Webs Quantumania akhirnya merilis trailer dan akan hadir di bioskop-bioskop kesayangan kita di tanggal 17 Februari 2023 Ant-Man yang biasanya adalah film yang agak ringan tapi kini lagi mode yang sangat serius dengan konsep kuantumnya tapi tenang, kalian tidak akan menemukan rumus-rumus fisika apalagi ketemu dengan amuba-amuba di alam kuantum justru, anehnya kita malah ketemu sama alien di alam kuantum agak aneh sih, tapi ya sudahlah kita lupakan, anggap saja kita seperti nonton film Star Wars namun secara keseluruhan, sangat menarik dan kita bisa melihat kota Kronopolis dengan jelas di film ini, beserta sang tuan rumahnya, siapa lagi kalau bukan Kang The Conqueror setelah melihat trailer Quantumania kita makin setuju kalau Kang The Conqueror jadi big villain selanjutnya setelah Thanos karena jujur Kang ini punya banyak sekali varian ia ini bisa menjadi Kang Emil, Kang Parkir, Kang Bakso dan masih banyak lagi varian Kang di mode seriusnya memang, Kang ini punya banyak sekali varian yang membuat ia bisa berkuasa di setiap timeline-nya setelah menyaksikan trailer perdana dari Quantumania kemarin kita menemukan beberapa hal menarik yang mungkin saja kalian lewatkan so langsung saja inilah dia breakdown trailer dari Ant-Man and the Web's Quantumania masih disuterdarai oleh Peyton Reed ini adalah film ketiga sekaligus penutup trilogi dari Ant-Man dengan deretan pemeran ada Paul Rudd, Evangeline Lilly, Catherine Newton, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas dan termasuk ada Jonathan Mayer sebagai Kang The Conqueror musuh terbesar di multiverse saga so sekarang mari langsung saja ke scene pembuka disini kita melihat bagaimana Scott Lang berjalan dengan santainya kita tahu sendiri ia ini berawal dari image kriminal kini ia menjadi superhero yang sangat terkenal dan diangkat sebagai karyawan abad ini oleh boss yang meremehkannya dulu tentu saja di Baskin Robbins kalau kita melihat karir dari Scott Lang tentu ini merupakan langkah yang sangat besar karena terakhir kali Scott Lang sama sekali tidak dikenali oleh anak-anak di Avengers Endgame dan sekarang dia sangat populer berkat perannya dalam mengembalikan setengah populasi yang hilang di Avengers Endgame berkat jasa-jasa yang ia lakukan di Avengers Endgame Scott Lang saat ini menjadi selebriti dan dikenal banyak orang nah ini adalah hal yang sangat menarik karena Scott Lang sudah menjadi easter egg di beberapa projek Marvel sebelumnya contohnya ada di series Miss Marvel dimana kita melihat bagaimana podcast Endman jadi salah satu panduan untuk Miss Marvel selanjutnya ada di series Seahulk juga sempat ditis terkait dengan manusia yang bisa membesar dan juga mengecil tentu saja easter egg tersebut digambarkan dengan baik lewat trailer Quantumania ini dimana kita diperlihatkan Scott Lang sekarang benar-benar terkenal dan tentu kehidupan mereka jauh berubah terutama untuk Scott Lang dan juga Pym Family selain sisi terkenal dari Scott Lang dan juga teman-temannya yang perlu kita bahas juga adalah perubahan rambut dari Hope Van Dyen penampilan di trailer ini baik dalam setelan manusia biasa atau dalam suit lengkap Hope ternyata sekarang kembali seperti penampilan di dalam komiknya dimana memang Wes berambut pendek dan memakai suit berwarna kuning scene kemudian berlanjut memperlihatkan Scott Lang yang tiba-tiba dipanggil Spider-Man oleh pria tua yang diperankan oleh Ruben Rabasa tentu ini merupakan easter egg paling berani karena langsung menyebutkan kater lain di dalam filmnya tapi kalau kita lihat dari suasana kopi shopnya pakaian Scott Lang hingga ke kopi cup yang dipegang oleh Scott Lang memang adegannya sedikit mirip dengan adegan Peter Parker yang bertemu dengan MJ di ending No Way Home bahkan kakek-kakek rambut putih ini juga mirip seperti kakek-kakek yang ada di toko roti MJ bekerja kalau di Spider-Man No Way Home hadirnya kakek tua ini adalah easter egg untuk mendiang Opa Stanley nah tampaknya kakek tua di trailer ini juga sebagai easter egg untuk Opa Stanley ke depan tentu akan ada banyak selipan penggambaran Stanley di setiap proyek MCU yang sengaja dimasukkan untuk mengingat selalu Opa Stanley di hati kita selanjutnya scene cepat berganti menunjukkan keadaan rumah klasik dari Hank Pym yang kita lihat di film Ant-Man yang pertama hingga ke Ant-Man and the Webs dan ini adalah rumah yang pertama kali dibawa oleh Scott Lang untuk menemukan suit dari Ant-Man dan juga rumah tempat Hank Pym tumbuh untuk dia dan juga Janet Van Dyen tinggal menariknya lokasi rumah dari Hank Pym ini bukan lagi berada di komplek ramai justru sekarang sudah berpindah ke lokasi yang lebih asri dan juga sunyi tentunya nah tebakan kita rumahnya ini diperkecil oleh Hank Pym lalu mereka pindah kemana pun mereka mau dengan rumah lama mereka yang bisa diperkecil dan juga perbesar seperti yang mereka lakukan dengan gedung yang mereka perkecil di film Ant-Man yang kedua so sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya yap akhirnya kita diperkenalkan dengan Cassie Lang dengan wajah baru yang diperankan oleh Catherine Newton kita benar-benar bangga karena karakter Cassie Lang berkembang dengan sangat pesat kini ia justru berubah menjadi anak jenius karena proses yang ia lalui selama kehilangan keluarga di Endgame kemudian di era sekarang ia justru bergaul dengan keluarga Hank Pym yang otomatis membuat Cassie Lang yang memang sudah pintar sejak kecil berubah menjadi gadis remaja yang makin jenius dan sekarang kita bisa melihat ia membuat sebuah alat yang ia gambarkan sebagai satelitnya Quantum Realm tapi tentu disini kita melihat Janet Van Dyen langsung marah setelah tahu fungsi alat tersebut sebagai sinyal untuk makhluk di Quantum Realm tapi memang tidak lama kita mengagumi penemuan dan juga kejeniusan dari Cassie Lang Janet Van Dyen lalu berteriak memerintahkan untuk segera mematikan alat tersebut namun semua itu ternyata terlambat Cassie, Janet, Scott, Hope dan juga Hank Pym tersedot otomatis ke alam Quantum dan juga berpisah ternyata alat yang ditemukan oleh Cassie ini tampaknya menjadi sumber masalah di keseluruhan filmnya kalian pasti sadar bahwa visual alat ini berwarna biru dan warna biru ternyata adalah warna yang paling dominan di alam Quantum yang kita lihat lewat trailer ini bahkan saat Kang Deacon Querer ini muncul pun kekuatan dan juga alatnya dominan dengan warna biru yang sama seperti alat yang ditemukan oleh Cassie Lang namun memang terjebaknya mereka di alam Quantum bukanlah hal yang baru bagi Janet Van Dyen dan termasuk juga karakter Scott Lang sosok Janet Van Dyen bahkan kita yakin akan menjadi kunci selamatnya mereka dari ancaman Kang Deacon Querer entah dia nantinya berkorban atau justru menemukan solusi dari masalahnya sedangkan untuk Scott Lang, ia selamat dari jentikan Thanos karena lama terjebak di alam Quantum selama terjebak beberapa jam versi alam Quantum itulah Scott Lang juga pasti sudah memahami bagaimana keadaan geografis Quantum Realm dan menjadi modal untuk petualangannya di alam sana dibuat terpisahnya kelompok Janet bersama keluarganya Scott Lang bersama anaknya tentu bukan sebuah kebetulan saja sekali lagi, baik Janet ataupun Scott Lang sudah punya pengalaman di alam Quantum tapi tentu disini kita yakin selama kejadian di Quantum Mania ini meskipun mereka hilang cukup lama di dunia utama namun di dalam sana mungkin hanya terjadi sekitar sehari atau seminggu saja setelah semuanya terjebak dan juga masuk ke Quantum Realm salah satu yang membuat kita gagal fokus dan juga kaget adalah ternyata di alam Quantum kita tidak menemukan cacing-cacing pita, planktonnya Spongebob melainkan ternyata banyak alien dan juga penduduk aneh seperti di film-film Star Wars sepanjang trailer ada banyak penduduk Quantum yang justru masih baru untuk pengalaman kita selama menyaksikan film MCU contohnya, karakter berkepala lampu ini, nah sosok ini tentu mengingatkan kita dengan logo intro Pixar guys tadinya kita benar-benar mengharapkan adanya makhluk asli alam Quantum seperti Mikronaut dan juga yang lainnya namun disini ternyata kita akan belajar dan melihat makhluk yang benar-benar baru di MCU lewat Ant-Man The Web's Quantum Mania ini salah satu yang membuat kita merinding lewat trailer ini adalah setelah Jennifer Dayan mengatakan ada sesuatu yang tidak pernah ia katakan kepada Hank Pym dan juga Hovind Dayan tentang pengalamannya selama di Quantum Realm dugaan kuat kita adalah ini tentu saja berhubungan dengan sosok Kang The Conqueror kita cukup yakin awal permusuhan antara Kang The Conqueror dan juga keluarga Hank Pym ini adalah bagaimana ternyata Jennifer Dayan selama di Quantum Realm mencuri sesuatu yang paling berharga milik Kang The Conqueror salah satunya seperti Time Chairs yang mungkin saja disembunyikan dan juga diperkecil oleh Jennifer Dayan lewat universe tersembunyi ini juga kita bisa melihat kehidupan yang jauh lebih ramai dan terlihat alam-alam yang aneh khas multiverse lalu banyak juga makhluk yang siap memulai masalah dan akan membuat Scott Lang dan juga teman-temannya kerepotan kalau kita melihat universe seperti ini tentu semakin dekat ceritanya dengan yang terjadi di series Loki meskipun memang karter Loki tidak ada dalam film namun pada saatnya nanti Loki jelas akan menjadi kunci utama mengalahkan Kang The Conqueror di film Avengers Kang Dynasty easter egg paling menggemparkan selanjutnya ada di scene saat kamera memperlihatkan sebuah kota dengan teknologi yang sangat tinggi namun sebelum itu kita juga melihat ada banyak cincin besar mirip seperti milik Shang-Chi guys warna serta ornamennya pun sama persis dengan yang digunakan oleh The Mandarin di film Shang-Chi sebelumnya bahkan bukan hanya Shang-Chi cincin ini juga mirip seperti cincin yang digunakan di film Eternals hingga dari segi kekuatan pun sangat mirip dengan gelang yang digunakan oleh Miss Marvel yap, sejauh ini kita memang tahu bahwa Ring of Power punya peran besar di pas 4 MCU memang kekuatan magis mereka tampaknya menjadi modal besar untuk multiverse saga ke depannya apalagi cincin besar di istana Kang ini juga tampaknya menjadi sumber kekuatan dan juga sebagai daya untuk istana milik Kang The Conqueror dugaan kita cincin ini adalah cincin yang sama seperti yang digunakan oleh Shang-Chi post credit scene dari Shang-Chi adalah yang paling dekat hubungannya dengan yang digunakan oleh Kang The Conqueror ini karena pada saat momen credit scene Shang-Chi tersebut Wong sempat mengatakan ada sebuah sinyal yang memanggil gelang milik Shang-Chi nandungan kuat kita kejadiannya berbarengan dengan terjebaknya Scott Lang dan juga teman-temannya yang kita lihat di awal trailer dari Quantumannya ini berkat alat dari Cassie Lang dan juga kekuatan yang digunakan Shang-Chi dan juga aktifnya kekuatan dari Kamalahan tentu membuat kekuatan Kang beserta cincinnya juga aktif dan memanggil semua kekuatan yang berhubungan dengan cincin tersebut jadi sekarang arah cerita multiverse saga sedikit terbaca oleh kita berkat susunan puzzle projek MCU sebelumnya yang mulai berhubungan satu sama lainnya Yap, akhirnya kita bisa melihat dengan jelas kota Chronopolis versi MCU yang sudah lama kita nanti-nantikan Chronopolis sendiri adalah kota waktu tanpa batas dan juga pusat penaklukan dari sosok Kang The Conqueror dan sudah jelas kota Chronopolis menjadi lokasi penting untuk film dan juga latar cerita multiverse saga ke depannya Gambaran kecil dari Chronopolis juga sebelumnya sempat diperlihatkan sekilas di Ant-Man and the Web's Quantumania ketika momen Hank Pym menjemput Jennifer Dayan Bedanya dulu hanya berbentuk gelembung-gelembung biasa tapi kali ini kita benar-benar akan melihat bagaimana bentukan Chronopolis versi live actionnya Sekali lagi buat kalian semua yang belum tahu bahwa kota Chronopolis adalah kota buatan milik Kang The Conqueror yang memiliki banyak pintu kemana saja dengan pintu-pintu tersebut bisa membuat ia melakukan perjalanan ke berbagai multiverse namun semua itu bisa ia lakukan tentu berkat Time Chars-nya yang tidak terlihat di dalam trailer Sesuai dengan rumor, Time Chars-lah yang menjadi awal kestaruhan antara Ant-Man dan juga Kang The Conqueror dimana Kang The Conqueror ini kehilangan Time Chars-nya yang kita duga disimpan oleh Janet Van Dyen yang membuat ia tidak bisa kemana-mana dan hanya Ant-Man yang bisa mengembalikan Time Chars tersebut Di scene selanjutnya kita akhirnya diperlihatkan Heart of Forever versi MCU Kalau di dalam komik Marvel Heart of Forever ini adalah perangkat yang ditenagai oleh bola energi misterius dimana Heart of Forever ini sangat penting bagi Kang The Conqueror karena benda ini memberi sumber daya bagi kota Kronopolis untuk masuk dan keluar dari Limbo dan juga bisa melakukan Time Travel Sejauh ini ada dua kemungkinan bagaimana bisa perseteruan antara Kang The Conqueror dan juga keluarga dari Ant-Man ini guys Yang pertama tentu saja karena Time Chars yang hilang dan yang kedua dugaan kuat kita adalah karena Heart of Forever inilah yang dicuri dari Kang The Conqueror yang membuat ia memaksa Ant-Man mengambil kembali Heart of Forever ini Di scene selanjutnya akhirnya kita melihat karakter Bill Murray yang akhirnya resmi debut di MCU lewat peran misteriusnya Sampai video ini dibuat memang Bill Murray belum secara resmi memerankan apa di film tersebut namun dugaan kita yang kuat adalah ia akan memerankan sosok karakter yang bernama Crylar Crylar sendiri bukanlah karakter besar bahkan kemunculannya hanya terjadi di satu edisi komik The Incredible Hulk pada tahun 1962 Setelah muncul sebentar ia tiba-tiba menemui ajalnya di dalam cerita komik tersebut Bahkan karakter Crylar ini bukanlah karakter dari komik Ant-Man loh guys Namun Bill Murray di beberapa interview sempat mengonfirmasi kalau ia akan memerankan vilain di film Ant-Man yang ketiga ini Nah besar kemungkinan Marvel akan mengimprovisasi karakter ini sebebas-bebasnya karena tidak terikat dengan cerita di dalam komiknya Teori kita Crylar ini adalah teman lama Janet Van Dyen yang menyangka Janet Van Dyen sudah meninggal lalu Crylar di satu momen bekerjasama dengan Kang The Conqueror Ketika ia melihat Janet Van Dyen lagi Crylar tentu akan marah besar-besaran karena hubungan mereka yang kandas Ada momen di dalam trailer ketika Janet Van Dyen menyembunyikan wajahnya Nah bisa saja bukan hanya Kang The Conqueror saja yang ditakuti oleh Janet Van Dyen Melainkan teman meseranya siapa lagi kalau bukan Crylar Menjelang ke detik-detik akhir dari trailer akhirnya kita diperlihatkan langsung shoot dari Ant-Man milik Cassie Lang Buat kalian semuanya yang belum tahu memang di dalam komik Marvel Cassie Lang juga salah satu superhero dari Ant-Man yang diberi nama Steger Tapi memang belum jelas apakah namanya akan sama di versi live actionnya namun yang pasti sekarang adalah Cassie Lang akan menjadi anggota yang Avengers menambah jajaran yang sudah ada saat ini So sekarang sampai lah kita ke scene akhir dari trailer Ant-Man Web's Quantum Mania Yap akhirnya Kang The Conqueror resmi muncul di MCU setelah di series Loki diperlihatkan versi He Who Remains Kali ini varian Kang ini akan jauh lebih jahat dibanding di series Loki Secara kostum dan juga penampilan Kang The Conqueror sangat komik akurat sekali guys Namun ya sekali lagi time charge-nya sama sekali belum terlihat di sepanjang trailer Tidak hadirnya kursi waktunya ini tentu akan menjadi sumber permasalahan di film ini juga Kang meminta bantuan Scott Lang untuk mengambil time charge-nya kembali yang kemungkinan besar disembunyikan oleh Janet Vandaya di suatu tempat di Quantum Realm dan jika Scott Lang tidak mau maka anaknya akan dalam bahaya yang sangat besar Untuk antisipasi perlu kalian ingat juga varian Kang satu ini bisa saja meninggal di film ini guys Tapi seperti yang dijelaskan oleh He Who Remains Kang akan selalu punya varian yang jauh lebih jahat lagi ke depannya ketika mereka dibunuh Jadi meskipun meninggal nantinya Kang The Conqueror akan memusingkan kita dan para superhero yang pada ujungnya akan bertarung habis-habisan di Avengers Kang Dynasty So yang bisa kita lakukan adalah mari kita tunggu saja Oke guys thank you buat teman-teman sudah menyelesaikan video ini sampai akhir Mungkin hanya itu saja yang perlu kita bahas dari trailer perdana dari Quantum Mania ini Kalau kalian punya teori-teori menarik ataupun detail menarik yang tidak kita bahas di video Jangan pernah segan-segan untuk tambahkan pendapat dan juga temuan kalian di kolom komentar di bawah Nantikan juga teori-teori dan juga pandangan kita tentang seberapa mengerikannya Kang The Conqueror di video selanjutnya Jangan lupa Ant-Man and The Web Quantum Mania akan tayang di bioskop pada 17 Februari 2023 Oke guys terima kasih kalian sudah menyelesaikan video ini sampai akhir Jika kalian suka dengan konten seperti ini Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys Terima kasih telah menonton!